Halo, kembali kita ke penjumlahan pecahan campuran. Kali ini soalnya adalah 3 pecahan campuran. 2 pecahan campuran dan 1 pecahan biasa. Di sini kita lihat pecahan campurannya kita ubah ke dalam pecahan biasa. 3 x 1, 3. Kita taruh di pinggir. Nah pinggirnya ini kita taruh di samping 2. Kita tambahkan dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5-nya kita taruh di sini. 5 x 3. Tambah. 4 x 5-nya adalah pecahan biasa. Jadi kita tidak perlu ubah ke dalam bentuk lainnya. 4 x 5. Dan ini adalah pecahan campuran. Kita ubah ke dalam pecahan biasa. 6 x 1 adalah 6. 6-nya kita taruh di sini. Ditambahkan 1. Hasilnya adalah 7. Ya hasilnya adalah 7. Dan kita taruh di sini lagi. Kurangin 7 x 6. Kita perhatikan di sini. Penyebutnya beda semuanya. Bagaimana cara termudahnya untuk mencari penyebut yang sama atau KPK-nya? Kita lihat penyebut yang paling besar adalah 6. Penyebut lainnya adalah yang kedua 5. Dan yang terkecil adalah 3. Kita bagi dulu penyebut terbesar ini dengan penyebut yang lebih kecil di bawahnya. Yaitu 6 x 5. 6 x 5 tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah, kita coba lihat. 6 x 3. 6 x 3 bisa. Itu hasilnya adalah 2. Bisa ya? Dan 6 x 5 tidak bisa. Jadi, tidak perlu dikalikan semuanya. Yang besar ini dikalikan dengan penyebut yang tidak bisa dibagi. Tadi, yaitu yang 5-nya. Jadi, 6 x 5. Berapa 6 x 5? 30. Jadi, di sini kita pakai penyebutnya adalah 30. Nah, baru kita bagi. 30 dibagi 3 adalah 10. Nah, 10 x 5. 3 x berapa supaya? 30. 3 x 10. Kalau di bawah x 10, maka di atas juga x 10. 10 x 5. 10 x 5 adalah? 50. Taruh di sini 50. Ditambah. 5 x berapa supaya? 30 x 6. Di sini tulis x 6. Kalau di bawah x 6, maka di atas juga dikali 6. Nah, 5 x 6 adalah 30 ya. Nah, 4 x 6 berapa? 24. Betul. 24. Dikurang. Karena di sini kurang ya. 6 x berapa supaya 30? dikali 5. 5 x 5. Tulis ini kali 5. 6 x 5 adalah 30 ya. Kalau di bawah x 5, maka di atas x 5. Kenapa? Karena 5 x 5 adalah 1. Sebenarnya ini adalah 7 x 6 x 1. Yaitu 7 x 6 juga. Tapi supaya penyebutnya 30, maka kita cari KPK-nya tadi. 7 x 5 adalah 35. Kita tulis di sini 35. Dan kita coba cari hasilnya. 50 tambah 24 adalah 74. 74 dikurangin 35 adalah berapa? 74 kurangin 35. Tulis ini 9 dulu. 4 kurangin 5 nggak bisa. Kita pinjem dari sebelahnya. Sebelahnya tinggal 6. Jadi, 14 kurangin 5 adalah 9. Tinggal 6. 6 kurangin 3, 39. Jadi, 39 ya. Oke, 39 dibagi 30. Nah, bagaimana ini bisa kita ubah ke dalam pecahan yang lebih ringkas atau pecahan campuran? Caranya adalah, kita buat di sini. 39 dibagi 30. 39 dibagi 30 berapa? 1 ya. Karena 1 x 30 adalah 30. Sisanya berapa? 39 kurangin 30. 9. Jadi, jawabannya adalah, kita tulis di sini 1-nya ya. 1. 9-nya taruh di sebagai pembilang. Ya. 30-nya taruh di sebagai penyebut. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, kita perhatikan di sini. 1, ya. 1, 9 per 30. 9 per 30 adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 3. Jadi, 9 dan 30 adalah bilangan yang merupakan kelipatan 3. Artinya, 9 dan 30 bisa disederhanakan lagi, lebih kecil lagi. Masing-masing bisa dibagi. Masing-masing bisa dibagi 3. Ini masing-masing karena atas bagi 3, maka bawah juga bagi 3. Ya. Tulis dulu. Bilangan aslinya itu 1. 1. 9 bagi 3? 3. 30 bagi 3? 10. Inilah hasilnya. Semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan bahan belajar di rumah. Kalau belum bisa juga, bisa tanya guru masing-masing di kelasnya. Terima kasih.